Hai menanggapi konosalahan lagi ramai dibicarakan ini tentang pagi yang kemarin sempet katanya dikatakan menjadi saksi itu gimana Bu yang dipanggilnya yang di mana yang di polda itu support misalnya Bu Angli buat permasalahan lagi ramai dibicarakan ini buat pagi Oh saya enggak tahu persoalannya kalau mungkin supportnya bunda sendiri buat pagi ya kalau saya sih pasti support terus ya gitu maksudnya saya tuh lebih ke support segala ya kalau kemasalah hukum ya saya support supportnya tuh secara moral lah itu memberi semangat gitu tapi kemasalah masalahnya sendiri kadang-kadang saya enggak begitu ngerti ya karena saya juga jarang-jarang melihat tiktok gitu karena saya kan juga kerja ya saya jarang melihat medsos kadang-kadang saya sendiri jarang melihat diri saya kadang-kadang temen saya bilang ada di ini bu ada di situ gitu ya saya sendiri nggak pernah lihat diri saya gitu gitu jadi mohon maaf teman-teman kadang-kadang teman-teman mengundang saya kesana kesini bukan saya nggak mau gitu tapi saya juga kan kerja ya saya harus kerja gitu gua Anggi melihat katanya kan tiaranggi lu mempermasalahkan soal apa kalau masalah atau kelahiran kan kenapa dipermasalahkan itu kan sah yang mengeluarkan kan negara gitu loh kan yang luarkan negara emang itu palsu yang dipermasalahkan apa ya nggak ngerti saya gitu loh kecuali kalau itu palsu ya gitu soalnya dari bang hari ini yang mulai diramai katanya ada yang mau melakukan tes DNA lah yang akan mau di perubahan akte lah nah mungkin dari tanggapan bangkiri seperti apa perubahan akte apa akte galamak-galam akte kelahiran nggak mungkin akte kelahiran kan hanya keluar sekali biasanya kan kalau anak itu dilahirkan biasanya setahu saya sih pihak rumah sakit bersalin ya yang yang mengurus akte kelahiran itu gitu loh dan itu kan yang mengeluarkan negara nggak mungkin palsu gitu nggak mungkin dipalsukan itu gitu mungkin tanggapan bundangi sendiri mengenai tes DNAnya bundangi katanya kan gitu bilang kucomba tes dan anak kan udah mengatakan bahwa itu adalah kejahatan untuk apa gitu loh dan menurut saya kan kesian gala gitu loh yang di yang dimaksud untuk tes DNA itu enggak kenapa gitu memang ada bapaknya gala selain bibi gitu Emangnya Oh menganggap gala itu anak haram gitu loh maksudnya kasihan galanya dong ya kan berarti dia menganggap gala anak haram kok tega banget gitu menganggap gala itu anak haram kalau gala itu bukan anak bibi berarti kan gala itu anak haram kan kasihan gala kalau suatu saat nanti gala dewasa tahu bahwa dia dianggap anak haram gitu bukan anaknya bukan eh bibi itu bukan ayahnya gitu jangan dong gitu loh kalau misalnya sih jangan lah gitu loh Bunda sekarang kan deket banget nih sama gala kedekatan sama gala tuh seperti apa sih bunda kayaknya lengket banget gitu sama bunda saya oh iya saya sayang banget sama gala seperti saya sayang sama cucu saya sendiri berarti hari ini kunjungan dalam rangka apa nih Bunda bertemu dengan gala satu silaturahmi aja oh saya tiap hari pulang kantor gitu saya kalau pagi sebelum kantor saya main sama cucu saya pulang kantor saya main sama gala gitu jadi adil kan sudah bilang saya menganggap gala seperti cucu saya sendiri pagi-pagi sebelum ke kantor saya main sama cucu saya pulang dari kantor saya main sama gala gitu nah sebagai mungkin bisa dibilang nenek yang sangat cucu Banggi ngeliat kemarin ketika kakeknya datang dengan rombongan gimana ya menurut saya sih kalau memang mau membawa gala ya sebaiknya mendekati gala dulu ya sebagai seorang kakek terhadap cucu dulu ya karena gala itu saya sepuluhan kali aja kadang-kadang dia belum belum tentu mau sama saya kadang-kadang tergantung moodnya ya kalau dia dia memang lagi mau ya mau kalau lagi moodnya lagi enggak mau ya enggak mau tapi kalau sama opa omanya sama Fuji pasti mau gitu loh tapi belum tentu mau sama orang yang dia tidak lihat sehari-hari gitu loh kan anak-anak itu masih bayi yang enggak boleh dipaksakan kayak begitu gitu nggak bisa nanti tapi dia tidak nyaman gitu jadi jangan membuat gala itu tidak nyaman kasihan karena dia masih bayi ya sesuai lah dengan ketua Komnas anak bilang kan bahwa gala harus di tempat yang dia nyaman gitu itu benar-benar buanggi-buanggi sendiri kan yang berpartisipasi dalam pembangunan ini rumah baru rumah gala iyalah semampu saya gitu melihat sekarang udah sebentar lagi mau rampung gimana buanggi ya itu kan rumah gala nanti gala dewasa kelak ya sampai gala nanti mudah-mudahan sampai gala berumah tangga nanti gitu loh ya tapi kita kan enggak tahu siapa tahu Pak Haji Pak Haji ini nanti rezekinya bagus amin rezekinya bagus mungkin malah gala tinggal di istana kita enggak tahu ya kan gitu loh tapi minimal gala udah punya rumah walaupun kecil gala tuh punya tapi kita kan enggak tahu rezeki orang iya kan minimal gala udah punya tapi kita enggak tahu loh siapa tahu Pak Haji Bu Haji ini punya rezeki yang besar kalau gitu pindah ke rumah yang besar gitu kan otomatis gala ikut amin kan dong amin 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 iya kan gitu kita kan enggak tahu nah buanggi kan deket banget ya denger galane apa mungkin ketika rumah baru itu jadi apa ada konsep untuk mau menghias kamar-kamar galap seperti apa gitu oh iya pasti dari pribadi buanggi sendiri maksudnya ya kayak kamar anak-anak lah gitu berarti konsepnya udah terpikirkan ya buanggi sudah gitu tapi kan galakan sementara kan harus kamarnya sama Puji gitu sudah menyiapkan desainer khusus Bu ada buatin oh ya rencana di tahun ini ini kemarin di tahun kemarin kan rumah udah buanggi kalau rencana di tahun 2022 ini untuk gala apa sih ada nggak sih buanggi ya mudah-mudahan selesai apa namanya eh masalah apa namanya masalah perwalian ini masalah hak asu ini selesai gitu kan itu yang terpenting dulu gitu loh kalau masalah perwalian ini selesai selesai terus gala kan bisa sekolah gitu loh yang terpenting kan ini gala udah bisa sekolah cucu saya seumur gala tuh udah bisa sekolah gitu mungkin buanggi mau pernah sih tapi kan merasa oh ini permasalahan ini jadi itu karena ada orang-orang yang perlindungan internal itu gimana tahun dari buanggi atau misal yang boleh meramaikan permasalahan sekolah begini nih bukan dari dari orang-orang yang luar sana gimana tanggapannya karena ada saling lapor ini itu ini itu itu nah pagi bagaimana dan kalau mensupport kepada kebenaran sih kami oke oke ya saya berharap siapapun lah saya bilang gitu loh janganlah gitu loh karena yang menjadi korban itu gala gitu loh siapapun ya janganlah gitu loh kasihan gala gitu loh kayak dibikin model kayak ajem pasos mungkin kali ya ya janganlah gitu loh inget loh gala tuh anak yatim pihatu loh dosa loh gitu loh udah ya oke oke terima kasih banyak